Beralih keinformasi hukum dan kriminalitas, Pemirsa Satpol PP Kabupaten Sumedang membongkar lapak pedagang lama yang sempat dipakai untuk tempat penampungan sementara para pedagang kaki lima. Pembongkaran dilakukan karena tempat tersebut akan diperbaiki. Setelah bernegosiasi dengan Satpol PP Kabupaten Sumedang, para pedagang menyetujui pembongkaran kios mereka. Para pedagang membongkar sendiri kios mereka dibantu pedagang lain. Sampai saat ini, para pedagang belum tahu akan dipindahkan kemana. Menurut seorang pedagang, dirinya pasrah menerima pembongkaran tersebut dan menunggu tempat pemindahan. Sedangkan Kasato PP Kabupaten Sumedang mengatakan wilayah Stadion Ahmad Yani harus steril dari para pedagang kaki lima karena akan diperbaiki dan diaspal. Pihaknya akan mencarikan tempat sementara pedagang yang kiosnya dibongkar kali ini. Ya mungkin ya dagang dulu lah gitu. Maunya gimana ke depan? Ke depan? Bukan ada. Belum ada. Terus rencananya gimana? Di sini dia rencananya gimana? Ya gimana kita dagang gini mah. Tempatnya belum ada, gimana ada agam? Ya setelah dipongkar ini kan nanti pemerintah daerah akan menata ini gitu ya. Nanti dibersihkan di asfalt, termasuk bangunan ya. Kaspar itu juga akan dipongkar sehingga nanti ketinggatan lelang bersih. Ada yang ngisi gak apa itu Pak? Ada lima yang ngisi. Terus rencananya mau dikemenangkan Pak itu? Ya ditempatkanlah nanti yang kira-kira mereka berjuang. Para pedagang berharap tempat sementara mereka pedagang tersedia dengan cepat agar mereka bisa tetap menyambung hidup.